Intro Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali Hewan yang akan dibahas dalam video kali ini adalah ubur-ubur Ubur-ubur sudah ada sejak 650 juta tahun yang lalu Artinya, ubur-ubur sudah ada sejak sebelum ada dinosaurus Ubur-ubur teriri dari 90% air Sebagian besar tubuh ubur-ubur teriri dari mesogelea, yaitu bahan serupa jeli Ubur-ubur atau Aurelia aurita merupakan hewan impertebrata dari pilum Coelenterata Tepatnya dari kelas Kiphojoa Daur hidup ubur-ubur meliputi dua pase, yakni pase polip dan medusa Di mana, pase medusa jauh lebih dominan Pase polip terjadi ketika larpa ubur-ubur yang dinamakan planula menempel pada subtrat Sedangkan, pase medusa terjadi ketika ubur-ubur sudah berenang bebas Hewan ini memiliki organ kelamin terpisah Dan proses fertilisasinya terjadi di organ reproduksi ubur-ubur betina Pada tahap ini terjadi peleburan opum sel telur betina dan spermatozoid ubur-ubur jantan yang akan membentuk gigot Kemudian, gigot dikeluarkan melalui mulut ubur-ubur betina Selanjutnya, gigot berkembang menjadi larpa berambut getar yang dinamakan planula Planula berbentuk opal kecil yang pada bagian luarnya dilapisi rambut-rambut kecil bernama cilia Cilia membantu planula bergerak melewati air Dengan dibantu rambut getarnya Planula berenang mencari subtrat di dasar laut untuk meningkatkan dirinya Memasuki fase polip, planula sudah menempel pada subtratnya Kemudian, rambut getarnya akan terlepas dan planula terus tumbuh menjadi skipistoma Atau larpa planula yang menempel pada subtrat Setelah mencapai ukuran maksimal kurang lebih 12 mm Skipistoma mengalami pembelahan secara melintang Hingga membentuk ruas berbentuk cakram yang disebut strobilus Pada fase medusa, ruas-ruas strobila atau ephira Sudah tua dan terletak di bagian ujung strobilus akan melepaskan diri Dan berenang bebas untuk hidup secara mandiri menjadi ubur-ubur muda Secara bertahap, ephira tumbuh dan berubah menjadi ubur-ubur dewasa Atau yang dikenal medusa dengan lonceng halus yang tembus cahaya Terima kasih yang sudah menonton video kali ini Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Jika kalian suka dengan video kali ini Silahkan boleh di like dan di subscribe Bila ingin mendatang lainnya yang ingin dibahas Silahkan tulis aja ya di kolom komentar Sampai jumpa lagi di video berikutnya